Intro Setiap perusahaan pasti memiliki target yang ingin dicapai baik setiap tahun atau bahkan setiap harinya. Agar target yang ingin diraih tercapai lebih maksimal, karyawan pun harus bekerja ekstra giat. Dan jika tidak mencapai target, berbagai sanksi hingga teguran pun diberikan oleh atasan. Salah satunya yang terjadi di Tiongkok ini, sekelompok karyawan dihukum dengan cara merangkak mengelilingi sebuah danau di tengah kota yakni Ruyile, kota Zhengzhou, Provinsi Henan. Hukuman ini jelas terbilang unik dan berbeda dari hukuman biasa. Tak hanya membuat sakit, hukuman ini menyebabkan luka lecet pada tubuh karyawan. Kejadian ini berhasil diabadikan melalui sebuah foto yang diunggah ke media sosial dan langsung mendapat kecaman dari netizen.